Hai Oh 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 dear Sibuk nggak Kebetulan nggak kenapa ya Andrin yuk Mau beli-beli ke depan Beli apaan sih kamu Udah lah yuk Udah yuk Udah yuk Udah 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 Pada nutup semua nanti Kayaknya Aku kenal deh Sama orang ini Dia bukannya Juragan tembakau di Desa sebelah Iya nggak salah lagi Soalnya aku pernah pinjam uang sama dia Coba aku samperin aja deh Bumbu-bumbu Permisi pak Iya Eh Bapak ngapain disini Bukannya Bapak juragan tembakau Oh iya saya lagi cari sampah bang Loh Sekarang kok cari sampah gini pak Emangnya Usaha Bapak kemana Usaha saya bangkrut bang Astagfirullah Sekarang bapaknya jadi Pemulung gini Iya Inilah yang jadi pekerjaan utama saya bang Astagfirullah Memang Ada apa dengan bapak Kok sampai usaha bapak itu bangkrut Jadi Saya diperalan bang Alex Sama istri baru saya Oh Yang muda itu istri bapak Iya Harta saya Semuanya aset-aset saya Dirampas Mungkin Ini Teguran dari Allah pak Ya Waktu bapak lagi di atas Bapak itu Lupa sama istri pertama Iya Jadi Mungkin ini Ujian buat bapak Yaudah bapak yang sabar aja ya Iya bang Alex Ya sudah Saya masih ada acara pak Saya pergi dulu ya Oh iya bang Alex Hati-hati bang Alex Iya bapak yang sabar aja ya Iya bang Permisi pak ya Iya bang Alex Astagfirullah Ternyata gini hidup Ternyata gini hidup Ternyata gini hidup Ternyata gini hidup Dabapan Jika Palin Oke Kalau Jika Ternyata gini hidup Ternyata di Saya menyiapkan istri yang memang benar-benar sayang sama saya. Eh tunggu, tunggu, tunggu. Kayaknya itu mentan suamiku udah dir. Coba-coba berarti di situ. Iya. Yakin loh. Iya emang dia. Mas Sandi? Iya. Loh, kok kamu jadi pemulung kayak gini? Iya. Sekarang aku jadi pemulung. Usaha aku bangkrut. Oh gitu. Ya mungkin ini teguran dari Allah karena sudah menyenyakkan kamu dulu. Kamu yang sabar ya mas ya. Iya. Oh iya mas. Kenalin ini suami aku. Namanya Vandi Putra. Oh iya masnya dulu bukannya orang berada ya kata istri saya? Iya mas. Dulu saya pengusaha. Cuma usahaku bangkrut gara-gara istri yang baru. Oh Allah. Saya cuma diperalat mas. Sabar ya mas. Mungkin ini cobaan dari Tuhan buat mas. Iya. Iya. Jadi ya jalannya aja. Mungkin ini karma mas buat saya. Dulu perilaku saya sama istri saya gak baik. Iya. Dan aku juga minta tolong ya mas. Tolong jagain Devi baik-baik ya mas. Dia wanita yang sabar. Dia wanita yang baik. Iya mas. Kalau dijagain ya pastilah aku jagain. Dan ya sekarang Alhamdulillah kita baik-baik aja gak kayak masa lalunya mas kok. Iya. Oh iya mas. Nih. Aku ada sedikit uang. Mungkin aja bisa ngebantu. Gak usah deh. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok dipakai aja. Ambil aja. Gak apa-apa. Makasih ya. Iya. Gak banyak sih mas. Cukup buat makan kok. Malah ngerepotin kalian kedua. Enggak. Gak apa-apa. Santai aja. Dulu aku sangat gak baik sama kamu. Tapi balasan kamu malah sebaliknya. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita. Lihat ke depan saja. Gak usah mungkit-ungkit yang udah lalu. Sekali lagi aku minta maaf ya. Oh iya. Masnya kok gak marah. Si Devi bantu aku. Ya gak apa-apa lah mas. Kan. Masa lalunya. Si Devi kan. Juga. Pelajaran juga buat aku. Jadi. Aku gak marah kok sama mas. Dan. Aku dulu juga. Pernah jadi pemulung kayak emas. Jadi. Aku paham. Di posisi emas tuh kayak apa. Ternyata. Mas juga. Orang yang sangat baik. Ya. Alhamdulillah deh mas. Kalau dibilang baik saya. Tapi saya. Masih belum. Jadi sepenuhnya baik sih mas. Tapi kalian selesai. Ya semoga bahagia ya mas ya. Amin. Amin. Ya udah deh mas. Kalau gitu. Aku mau. Lanjut dulu ya. Oh iya iya. Jadi dir. Ya udah hati hati ya. Ya. Sabar ya mas. Alhamdulillah. Ada untuk. Makan hari ini. Ternyata. Memang ini salah aku. Menyanyiakan istri. Yang memang benar-benar tulus. Dan sayang sama aku. Ya sudah deh. Aku lanjut kerja aja. Alhamdulillah dapat rezeki sekarang. S radical. Kecap DSS from Indiana. All right. Om 저 tadi berikutnya ter 802LM Partai. Terima kasih telah meneram. Lam 你 b��� noticed.